Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Hidapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya dapet double komisi dari Shopee Affiliate. Jadi ada beberapa cara sih supaya kita tuh bisa dapet komisi lebih besar dan komisinya pun double. Nah buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Dan harus disimak dari awal sampai akhir supaya kalian bisa lebih mengerti. Kita langsung masuk aja ke Shopee ya. Kalian bisa liatin kursor yang aku pake supaya bisa lebih mengerti. Karena kan ada titik-titiknya ya. Pertama, tips buat kamu yang pengen dapet komisi gede gitu. Atau misalkan kamu tuh biar dapet komisinya gak yang ecek-ecek alias komisinya lebih besar. Kamu bisa masuk ke Shopee Affiliate Program. Dan aku bakalan liatin dulu beberapa komisi yang aku dapet. Dan kebetulan itu dapetnya double komisi gitu ya. Kita akan cek. Contoh ya yang selesai. Nah sebenernya kalian pun bisa tau ya. Kalau misalkan komisi Shopee itu sebenernya receh-receh ya gak sih. Tapi sebenernya gak receh semua. Ada beberapa yang receh yang cuma 120 perak, 400 perak. Ada yang 140 perak, 200 perak. 74 perak pun ada. Mana ya? Nih. 74 perak. Tapi ada juga yang dapet 2000, yang 3000, 1750. Kalian bisa liat ya. Banyak banget yang bener-bener receh banget gitu. Kita coba liat yang dapet komisi 2700. Nah yang dapet komisi 2700 ini, ini sebenernya komisi biasa. Jadi komisinya itu di 2000-an. Nih 2300 dan 480. Ini contoh aja ya. Tapi ada juga yang dapetnya gede. Dapet komisinya itu di 14000. Nih kalian bisa liat ya. Kenapa sih kok bisa gede banget? Sebenernya komisi Shopee-nya itu di 800 perak. Kalian bisa liat ya. Yang aku liatin tadi tuh yang cuma 100 perak, 500 perak, 74 perak pun ada. Ini kenapa bisa lebih gede? Karena ada komisi ekstra. Nah komisi ekstra ini yang bikin kita dapet double komisi. Sebenernya komisi Shopee yang aku dapet itu cuma di 800 perakan doang. Tapi yang lebih besar itu adalah komisi ekstra yang dikasih dari si Shopee-nya. 13 ribu. Jadi total komisi yang aku dapet itu di 14 ribu. Beda dengan komisi yang tadi aku liatin nih. Komisi yang ini, ini komisinya tunggal alias komisinya Shopee doang. Jadi pure cuman dapet komisi biasa aja. Nggak dapet komisi yang ekstra kayak yang ini. Kalian bisa liat ya nih yang aku kasih tau. Ini adalah komisi ekstra. Jadi komisinya double. Poinnya yang aku bilang tadi. Kalau kamu misalkan pengen dapet double komisi. Kamu wajib banget harus nge-share produknya itu yang masuk komisi ekstra. Biar apa? Biar kalian bisa dapet double komisi. Udah plus-plus dapet komisi ekstra dan dapet komisi Shopee. Biasanya komisi ekstra memang lebih besar dibanding komisi Shopee biasa. Karena kenapa? Karena komisi Shopee itu tuh presentasinya paling cuman dapet 1%. Misalnya dari pengguna lama. Tapi kalau dibandingin dengan dikasih komisi ekstra itu jauh lebih besar. Coba kita cross-check lagi. Bahkan ada yang RP 0. Nih kalian bisa liat ya. Berarti tidak ada komisinya. Walaupun dia tuh nge-click link. Ini sebenarnya bukan link yang kita share. Terus dia misalkan CO. Jadi dia tuh masuknya dari link kita. Tapi CO-nya beli produk lain. Makanya RP-nya 0. Komisinya nggak ada sama sekali. Nggak sedikit orang yang kayak gitu. Masuknya lewat link kita. Tapi CO-nya produk lain. Nggak masalah. Karena itu ngumpulin receh-receh kayak gini kan lumayan ya. Tuh ya kan. Komisi Shopee-nya 200 perak. Karena memang cuman sekitar 1%-an aja. Yang kita dapetin. Kamu bisa lihat tuh banyak banget receh-receh ya kan. Tapi nggak masalah. Itu lumayan banget. Nih aku bisa liatin lagi. Komisi eksternya lagi dapet 15 ribu. Nah tapi komisinya nggak ada. Berarti dia nggak kasih komisi buat supplier. Tapi komisi eksternya dapet. Seperti itu. Yuk kita lihat gimana cara cari tahunya. Komisi ekstra tuh yang kayak gimana sih. Satu lagi nih ada lagi. Nivea. Nivea kasih komisi eksternya lebih besar 3 ribu. Tapi komisi Shopee-nya cuma 1%. Sekitar 417 perak doang. Tapi nggak masalah sih. Itu kan receh-receh ya kan. Jadi lumayan. Caranya. Jadi nih kamu tuh. Misalnya kita back lagi ya. Kamu masuk ke Shopee Affiliate Program. Terus di berandanya ini. Nih. Ada komisi ekstra. Nah. Ini berarti komisi yang bakalan kalian dapet. Itu double. Rata-rata double kalau komisi ekstra. Misalnya kamu klik ya. Ini foto. Nah. Ini. Kamu dapet komisinya itu. Sekitar 9%. Komisi eksternya kamu dikasih 9%. Jadi dapetnya 5 ribu. Tapi sebenernya. Kalau komisi Shopee biasa. Itu kamu cuma dapet 1% aja. Rata-rata kayak gitu. Untuk pengguna lama. Untuk pengguna baru. Kurang lebih. Berapa persen ya. Di bawah 10% deh pokoknya. Ya. Karena aku ingat banget. Ada update waktu itu ya. Dari komisi Shopee. Cuma sedikit memang. Cuma memang yang gede. Dari komisi ekstra. Makanya tuh lumayan banget. Kalau kamu mau nge-share. Mau nge-share komisi ekstra tuh. Udah super lumayan banget deh. Next lagi. Ini contoh. Titanium ya. Kamu dapet komisinya. 9%. Nih rincian. Ini sih lebih ke rincian. Komisi produknya ya. Ini. Untuk komisi eksternya. Kamu dikasih 4%. Nih. Komisi yang aku bilang tadi. Komisi 1%. Untuk membaikin produk. Di media sosial. Dan memesan. Dari toko berbeda. Jadi kayak. Yang aku bilang tadi. Kamu nge-share nya misalnya link A. Tapi dia CO nya produk B. Itu kamu udah kasih 1%. Jadi kayak yang tadi. Cuma 60 perak. 700 perak. Itu berarti. Kurang lebih. Komisinya tuh 1%. Ya. Seperti itu. Tapi kan kita masih dapet. Kesempatan komisi ekstra. Makanya. Poin penting banget. Kamu kalau nge-share produk. Kalau bisa. Yang komisi ekstra deh. Jadi biar. Lumayan gitu. Komisinya. Jadi kamu biar gak kecewa juga. Cuma dapet recehan. Kayak yang tadi aku. Dapet cuman 74 perak. Gitu ya kan. Cuman 300 perak. Sebenernya sih lumayan ya. Buat nambah-nambah. Tapi kalau misalnya. Kamu bener-bener niat banget. Buat ngumpulin komisi-komisi. Yang lebih jago. Ya. Usahain minimal. Ada komisi ekstranya. Yang kamu dapet. Karena kalau komisi biasa. Itu kayak cuman dapet 1% sampai 2%. Itu pun yang membedakan. Pembeli lama dan pembeli baru. Dan rata-rata. Yang beli di shop itu. Rata-rata pembeli lama. Rata-rata pembeli lama. Kamu bisa lihat ya. Gimana sih liatnya. Sorry. Ke performa lagi. Nah. Ya. Yang udah selesai. Itu rata-rata pembeli lama. Tuh. Pembeli lama. Ini untuk satu customer. Kita coba lihat yang ini. Pembeli lama juga. Ya. Ini coba yang 500 pera. Komisinya pembeli lama. Ya guys. Jadi rata-rata. Itu kemungkinan pembeli lama. Pembeli lama tuh. Kita cuma dapet. Range. Estimasi komisi 1 sampai 2% aja. Tapi yang ngebedain. Kita dapet. Komisi ekstranya lebih gede. Ya. Makanya aku prefer banget. Buat kamu nih. Yang liat banget. Nge-share produk shop. Ya. Afiliate. Usahain dia masuk komisi ekstra deh. Jadi biar kamu. Share link. Kemudian ada yang CO. Itu bisa lumayan banget. Komisi yang kamu dapet. Seperti itu ya. Info dari aku. Kalau misalkan kamu pengen dapet. Double komisi. Yang memang. Lumayan. Gitu ya kan. Untuk pencairan komisinya. Karena. Dari yang tadi aku share. Kamu bisa lihat sendiri. Komisinya tuh cuman berapa doang sih. Perak-perak-perak ya kan. Kebanyakan. Tapi gak masalah. Tapi kan kalau banyak yang CO. Kita juga dapetnya lumayan ya. Oke guys. Jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat untuk share link. Karena. Kalau share link tuh kayak semacam. Kita nabung video. Ya. Gak selalu tiap hari. Misalnya kamu share hari ini. Ada yang CO juga hari ini. Enggak. Tapi bisa. Nanti bulan depan. Dua bulan ke depan. Itu ada yang CO. Seperti komisi yang aku dapet. Itu rata-rata. Beberapa bulan kemudian. Gak masalah ya. Yang penting kita nabung dulu aja. Share-share video. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat. Jangan lupa juga. Like, comment, dan subscribe. Dan see you on my next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.